Oke brai langsung aja Kali ini saya kedapatan servisan lagi Sebuah smart tv merknya LG Dengan keluhan mati total Informasi dari yang punya ini Awalnya dulu suara masih ada Tapi gambar blank atau gelap Seperti itu Terus didiamin beberapa Dua bulan kayak gitu Dinyalakan lagi ternyata sudah Mati total seperti itu Biasanya kerusakan seperti ini Kemungkinan besar ada di area Power supply sebelah sini Ini power supply nya Menyatu dengan rangkaian Inventor backlink sebelah sini Untuk memastikannya Untuk memastikannya Mungkin saya akan melepas dulu Power supply nya Untuk diukur tegangannya Oke Saya skip dulu videonya Saya akan coba melepas dulu Cheeky dot Oke brai langsung Saya akan periksa Menggunakan Simeter digital Saya coba nyalakan dulu Power supply nya Ini sudah masuk Masuk Coba diukur Out yang Sebelah sini brai Disini ada Tertulis 13,2 Kita lihat Berapa Keluarannya Ada brai Hadir Cuman tinggi 16,15 16,1 Sekian Seperti itu Ini power on Belum masuk Nanti coba Saya hubungkan On kan Ini posisi Dalam keadaan Standby Terus ini Tegangan Yang menuju ke Backlight inventor Sebelah sini Ada Besar Sekali Sekitaran 260 Volt Cuman Masih tetap Naik turun Seperti ini Ini Menandakan Uyuh Ningit power supply nya Tidak stabil Saya akan Coba Terlebih dahulu Menghubungkan Power on nya Ke Sebelah sini Merai Ke Out Yang 13,22 Pol Menggunakan Resistor 100 ohm Seperti ini Coba Dipasang dulu Di On kan Dulu Tegangan Power on nya Dikasih Tegangan Dilihat Berapa Power Apakah ada Perubahan Ini Power on Sudah Dipasang Resistor Coba Saya Nyalakan Lagi Berapa Kira-kira Keluar Tegangan Terlebih dahulu Makin Drop Dari 16 Pol Drop Ke 8 Seperti Itu Kelihatan Coba Yang Sebelah Sini Sama Drop Sini Juga Oke Saya Akan Coba Periksa Terlebih Dulu Eco Atau Dioda nya Mungkin Ada yang Bada masalah Dilepas Dilepas Dulu Ini Shotkan Dulu Pake Solar Supaya Aris Sisa Hilang Sama Ini Saya Menggunakan Multimeter Analog Untuk Mengukur Apakah Ada Dioda Yang Short Kita Coba Ukur Dioda Yang Sebelah Sini Bagus Ini Dioda Yang Menuju Ke Backlight Inventor Bagus Juga Bagus Ini Juga Bagus Coba Dilepas Elko nya Mungkin Bermasalah Sebelah Sini Satu Dua Terus Elko Yang Sebelah Sini Coba Diukur Saya Lepas Biar Akurat Ini Tiga Buat Elko nya Oke Saya Coba Ukur Elko nya Ini Kepasitasnya 470 Micro Parade 25V Yang Yang Buat Tegangan 13,2 Bagus Baik Elko nya Ini Juga Sama Bagus Terus Setelah Lagi Ini Yang 10 Micro 350V Coba Diukur Bagus Juga Elko nya Tidak Ada Yang Masalah Masih Bagus Dioda Tidak 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 Ada Masalah Bagus Juga Dioda Elko Juga Bagus Ini Kemungkinan IC Driver Yang Sebelah Sini Mungkin Udah Rusak Coba Nanti Saya Akan Ukur Lebih Detail Oke Play Dilanjut Saya Akan Coba Mengukur Di Area Dripper Coba Nyalakan Oke Saya Mulai Dari Sebelah Sini Ini Out Yang 13 1,2 Masih Naik Turun Ya Brey Dari 16 Ke 8 Pol Masih Kayak Tadi Brey Naik Turun Oke Saya Mulai Dari Sebelah Sini Dari Elko Yang Besar Sebelah Sini Yang 300 Pol Ada 390 Pol Terus Masuk Ke Sini Dioda Sebelah Sini Yang Menuju Ke IC Dripper Masuk Ada Cuman 1, Sekian Pol Ke IC Dripper Yang Sebelah Sini Terus Saya Coba Ukur Elko Yang Sebelah Sini Nah Disini Kelihatan Tegangan Naik Turun Dari 22 Nge Lock Ke 8 Tidak Beraturan Tegangannya Ini Menendakan Tidak Stabil Dari Driver Kodanya Elko Yang Dekat IC Otocoupler Sebelah Sini Ini Kemungkinan IC Ripper Yang Kodenya SC3S927 Kemungkinan Risak Berhubung Saya Tidak Punya Spare Part Nya Kau Nibalannya Juga Tidak Punya Saya Gitu Dan Yang Punya Tidak Mau Lama Lama Gitu Ada Ini Yang Jualan Di Online Cuman Harus Preorder Sampai 14 Hari Gitu Dan Akhirnya Diputuskan Saya Membeli Unit Power Supply Bekas Dari Rekan Ini Seperti Ini Menggantinya Sama Beda Tipis Sedikit Tapi Bisa Dipakai Jadi Ini Sebagai Bahan Pertimbangan Aja Gitu Ini Unit Unit Power Supply Normal Oke Saya Akan Bandingkan Dengan Yang Power Supply Yang Merusak Ini Ini Yang Normal Kira Kira Tegangan Waktu Standby Berapa Dan Waktu On Berapa Kayak Gitu Boleh Oke Saya Lepas Dulu Ininya Dipindahkan Nanti Buat Kesini Ini Oke Saya Buang Dulu Oke Dilepas Kabar AC Saya Coba Pasang Ke Unit Yang Normal Oke Dimulai Saya Akan Coba Nelakan Coba Kelihatan Tidak Coba Atur Dulu Posisinya Oke Saya Akan Coba Nyalakan Ini Posisi Sudah Nyala Coba Saya Ukur Yang Sebelah Sini Yang 13,2 Kalau Lagi Standby Posisi Standby Tegangannya Ada Berapa Di Multimeter Kelihatan 7,9 Pol Beda Sama Yang Tadi Kalau Yang Tadi 16 Pol Naik Turun Kalau Yang Ini Stabil Di 7,9 Standby Kalau Yang Sebelah Sini Ada 128 Pol Kalau Yang Tadi Di Pol Supaya Rusak 250 Pol Lebih Gitu Dan Saya Akan Coba Di Elko Yang Sebelah Sini Ada 312 Pol Masuk Masuk Sebelah Sini Ada Masuk Tegangannya Sama Kayak Yang Tadi 1, Sekian Terus Dari Elko Ini Ada 10 Pol Kalau Yang Tadi Naik Turun Dari 22 Pol Naik Turun Kalau Di Yang Force Supply Yang Rusak Kalau Ini Stabil Di 10 Pol Oke Dan Saya Akan Coba On Unit Force Supply Kalau Posisi On Tegangannya Dapat Berapa Ini Pin Power On Saya Hubungkan Ke Yang Ini Out 13 2 2 Oke Saya Nyalakan Kira Kira Dapat Berapa Disini Normal Oke Pas Kalau Posisi On Ini Dapat 13 2 Pol Seperti Yang Tertera Di Sebelah Sini 13 2 Pol Terus Ini Buat Yang Ke Backpack Inventor Ada 265 Sekian Ini Stabil Tidak Naik Turun Oke Saya Akan Coba Ke Dipasang Ke TV Tidak Pasang Ke Mainboard Digi Test Oke Langsung Saya Akan Pasang Dulu Oke Power Supply Sudah Dipasang Dan Saya Akan Coba Nyalakan TV Nah Nah Kelihatan Backpacknya Udah Nyala Coba Diukur Ulang Out Ada 13,2 Terus Ini Yang Ke LED Klik Ada 127 Pol Terus Ke Mainboard Sebelah Sini Coba Diukur Ini Step Dot Ada 1,8 Pol Ini Juga Sama Ada 5 Pol Terus Sebelah Sini Ada 3,4 Terus Yang Ke Eko Sebelah Sini Juga Ada 28 Biasanya Ini Buat PGH Ada Coba Dikasih Antena Tepi Tepinya Dan ini dia Penampakannya Alhamdulillah Nyala Normal Gitu Oke Sekian dulu Tutorialnya Terima kasih Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like and subscribe Seperti biasa Oke Mantap jiwa mempesona